Hai yang pertanyaan pertama datangnya dari Andika di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Afwan Ustadz ingin minta penjelasannya saya sering menonton pengajian-pengajian di YouTube seperti live streaming ataupun di TV pertanyaannya Apakah pahalanya sama bagi orang yang nonton dengan orang yang hadir langsung di majlis syukran Masya Allah ini ngaji melalui media sosial dari siapa tadi saudara Andika ada di Bogor sana jadi ini tanda juga bahasanya para pejuang semuanya kajian ini diikuti oleh oleh banyak orang sampai ini pertanyaan datang dari mana dari Bogor kita nggak kenal siapa yang bertanya pertanyaannya beliau ini sering mengikuti kajian melalui media sosial apakah sama pahala yang akan beliau dapat dengan yang hadir di majlis ilmu langsung jadi apakah langsung dengan media sosial sama pahalanya para ulama tentunya begini ya jangan cari teks atau teks atau nas di kitab-kitab lama karena dulu belum ada media sosial dulu belum ada media sosial tentunya ulama-ulama yang menjawab pun dalam hal ini adalah ulama-ulama yang ulama-ulama kita yang sekarang setelah adanya media sosial ini kami langsung pernah bertanya kepada guru-guru kami beberapa masyaih beliau sepakat mengatakan begini yang ngaji di majlis ilmu dan yang ngaji melalui media sosial itu tetap dapat pahala ngaji yang dihadir di majlis ilmu itu jelas yang melalui media sosial juga akan mendapatkan pahala tapi apakah pahalanya sama kata beliau pahala itu amrun ghaibiyun perkara yang ghaib artinya kita tidak bisa melihatnya amrun ghaibiyun yatawakafu subutuhu alannas ini kami masih ingat jawaban beliau masih ingat persis amrun ghaibiyun yatawakafu subutuhu alannas atau alannakl maksudnya untuk menetapkan pahala sama atau tidak sama itu harus ada nasnya baik dari Quran atau dari hadith kami belum tahu ada nas yang serih menjelaskan tentang ini tapi kalau itu ngaji ya sama ngaji media sosial nggak bisa diartikan tidak ngaji ngaji juga itu tapi apakah pahalanya sama ngaji melalui media sosial dengan langsung duduk di majlis ilmu ini dari sisi ngaji disandingkan dengan ngajinya ya apakah itu sama Wallahualam bisawab yang jelas kalau dihukumi ngaji berarti dapat pahala yang ngaji melalui media sosial dapat pahala yang di majlis ilmu lebih lagi hanya ada beberapa keutamaan yang keutamaan ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang hadir di majlis ilmu langsung walaupun keutamaan ini tidak bersinggungan langsung atau tidak lidatih kalau bahasanya bersinggungan langsung dengan sekedar ngaji tapi ini berkaitan dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ngaji tersebut contoh apa orang yang langsung hadir di majlis ilmu apalagi di masjid seperti ini dapat pahala ya tikaf betul tidak kalau niat ya tikaf masalahnya para bapak para ibu sudah sering kami ingatkan masuk masjid dengan niat beri tikaf agar dapat pahala ya tikaf berarti selama duduk disini sampai keluar nanti dapat pahala ya tikaf ini kelebihan orang yang hadir di majlis ilmu langsung kedua ada kelebihan lain berkumpul dengan orang-orang soleh awas ada beberapa riwayat mengatakan kalau bukan karena beberapa orang-orang yang soleh dekat sama Allah itu itu balak akan berdatangan berarti ketika kumpul sama orang-orang soleh akan ada kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita nah itu ya apalagi kelebihan yang lainnya silaturahim dong dengan para para jamaah yang hadir di majlis ada silaturahim saling kenal tadinya tidak kenal menjadi kenal akhirnya saling mendoakan dan begitu sini kelebihan yang hadir di majlis ilmu secara langsung selain itu langkahmu dari rumahmu sampai ke masjid ini ke majlis ini dihitung paha pahala jadi tetap ada kelebihan tapi kelebihannya bukan dari sisi perbandingan ngaji di majlis dengan ngaji melalui live streaming bukan dengan ini tapi kelebihan yang berkaitan dengan hadir di majlis punya kelebihan-kelebihan lain kalau bahasa kitanya ligairihi karena yang lain ya jadi kalau pahalanya sama atau tidak kami tidak tahu kami katakan Wallahu'alam biswab kami tidak menemukan nasnya tapi kalau keutamaan yang lain yang berkaitan dengan hadir di majlis ilmu ya lebih banyak keutamaan yang hadir di majlis ilmu secara langsung Wallahu'alam biswab nam